Wasek Jenpa 212 novel Bamukmin mengomentari terpilihnya Yahya Kolil Stakuf atau Gus Yahya, sebagai ketua umum PBNU periode 2021 hingga 2026. Dia menyebut Nu telah mendapat musibah atas terpilihnya Gus Yahya. Novel menilai sosok Gus Yahya sangat jauh dari nilai-nilai Islam yang rahmatan Lil Alamin dan sangat berbahaya buat keutuhan umat Islam. Padahal, kata Novel masih banyak kiai-kiai Nu yang lurus dan istikamah. Namun mereka tergerus oleh kekuatan politik uang yang dimainkan para oknum Nu. Novel juga mengatakan, umat Islam agar jeli mengambil langkah yang tepat dalam menentukan sikap keagamaannya jangan sampai mengikuti pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Lain halnya dengan pendapat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Pak Ganjar mengucapkan selamat atas terpilihnya Yahya Kolil Stakuf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNO periode 2021 hingga 2026. Ganjar mengaku tetap mengikuti proses pemilihan langsung di rapat Pleno V Muktamarnu yang digelar di Lampung. Padahal dia tengah sibuk memantau pelaksanaan pos pelayanan dan pos terpadu Natal dan Tahun Baru. Dengan terpilihnya Gus Yahya, Ganjar jadi teringat pada semangat pluralisme yang selalu dibawa oleh Presiden Kempatri, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Karena Gus Dur kami langsung ingat bagaimana pluralisme terjaga, bagaimana keberpihakan kepada minoritas terjaga, dan bagaimana gaya yang sangat cair terhadap siapa saja, ujar dia. Ganjar menyebut Gus Yahya akan melanjutkan tonggak kepemimpinan yang telah dibangun dengan baik oleh Kiai Haji Said Akil. PBNU di bawah pimpinan Said Akil sudah maju dengan bagus dan Gus Yahya tinggal melanjutkannya. Sebagai informasi, Yahya Kolil Stakuf terpilih sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode 2021 hingga 2026. Keputusan itu dihasilkan dalam Agenda Rapat Pleno V Muktamarnu yang digelar di GSG Universitas Lampung pada Jumat 24.12 pagi. di Gedung Serba Guna Universitas Lampung dengan Agenda Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Natatul Ulama Masa Khidmat 2021-2026. Setelah melakukan